Shalom saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, 2 September, berjudul Tatanan mengenai Penebusan. Terkait dengan tatanan mengenai pengampunan, perlu kita membahas mengenai penebusan. Kata penebusan, redemption, tentu sudah tidak asing di telinga orang Kristen. Kata ini sering didengar, bahkan diucapkan. Pengajaran mengenai hal ini penting sekali untuk digali, sebab hal ini sangat bertalian dengan pengajaran mengenai soteriologi atau keselamatan. Pengajaran mengenai penebusan ini bagian dari pengajaran mengenai keselamatan. Kesalahan memahami pengertian penebusan akan membuat salah juga memahami hal keselamatan. Dalam bahasa Ibrani ada beberapa kata yang diterjemahkan sebagai penebusan. Antara lain, keulah, artinya harga penebusan. Padah, yang lebih berarti melepaskan atau membebaskan. Gaal, yang artinya memberikan pembebasan dengan melakukan transaksi pembayaran. Kata lain lagi adalah Matsa, yang artinya lebih dekat dengan memperoleh kembali. Memperoleh kembali. Dalam teks bahasa Yunani, kita temukan beberapa kata yang berarti penebusan. Apollutrosis, yang selain berarti redemption atau penebusan, juga berarti ransom in full, tebusan secara penuh. Pembebasan dari sesuatu. Nah, kata tebus atau menebus atau penebusan merupakan kata yang sudah sangat populer baik pada zaman sebelum maupun sesudah masehi. Zaman perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena hal penebusan ini menyangkut karya keselamatan Tuhan Yesus yang berlangsung dan terjadi di Palestina pada abad pertama dalam budaya Yahudi dan Helenis. Yaitu masa di mana budaya Yunani mendominasi masyarakat. Maka untuk membahas penebusan oleh Tuhan Yesus harus memahami pengertian penebusan dalam konteks zaman itu, sodara. Penebusan artinya pembayaran suatu harga demi untuk mendapatkan seseorang. Seperti nyawa, budak, istri, dan lain-lain. Atau sesuatu bisa berupa barang gadean, pengampunan dosa, dan lain sebagainya. Praktek penebusan dalam kehidupan manusia pada zaman itu ada di berbagai wilayah hidup, antara lain di wilayah agama, pengadilan, perbudakan, dan politik. Jadi bisa ada manai penebusan itu ada di berbagai wilayah ini. Pertama, pengertian penebusan di wilayah agama. Dalam Alkitab bertinian lama begitu banyak pemaparan berita mengenai korban penebusan yang dilakukan oleh bangsa Israel agar mereka memperoleh pengampunan dari Tuhan. Dalam hal ini betapa beruntungnya mirip orang Israel yang telah mengenal hal korban penebusan sebelum Yesus anak Allah sang penebus dosa yang sejati tampil untuk menebus dosa dunia. Tradisi menyelenggarakan korban sebagai penghapus dosa sudah dikenal sejak dahulu oleh bangsa Israel. Selain habil, juga nenek moyang Israel seperti Abraham, Isaac, dan Yaakub, juga Ayub yang tidak jelas di mana ia berada pada zamannya, ia juga mengerti penebusan ini. Tuhan Yesus telah memberi diri sebagai tebusan agar manusia memperoleh pengampunan dosa. Darah domba tidak menyucikan dan tidak bisa menebus dosa manusia. Sesungguhnya darah domba binatang hanya simbol dari darah sesungguhnya yang bisa menyucikan dan menebus, yaitu darah Yesus. Darah domba hanya voucher dari darah yang sesungguhnya, yaitu darah anak domba. Hanya darah Yesus yang dapat menebus semua manusia. Kedua pengertian penebusan di wilayah pengadilan. Banyak kasus-kasus yang berkenaan dengan penebusan dalam budaya orang Yahudi yang sangat implikatif dengan kehidupan orang percaya sekarang ini. Misalnya menurut budaya Ibrani, apabila seekor lembu mengakibatkan kematian seseorang, maka lembu itu dan pemiliknya harus dihukum mati dengan lemparan batu. Demi untuk keselamatan diri sang pemilik, ia bisa menebus nyawanya dengan membayar sejumlah uang tebusan yang dalam bahasa Ibrani disebut pidoin kafar. Bukan hanya nyawa yang bisa diraih atau dimiliki dengan uang tebusan, juga barang-barang atau benda-benda lain yang digadaikan. Sebenarnya manusia telah menggadaikan dirinya dengan mengikuti jalan dosa, tapi Yesus menebus dengan darahnya. Yesus menebus kita yang berarti juga Yesus membebaskan kita dari hukuman kematian. Ketiga, pengertian penebusan di wilayah perbudakan. Budak adalah manusia yang tidak memiliki nilai diri dan hak hukum sama sekali. Majikan yang memilikinya sangat berkuasa atas budak-budak mereka. Bila seseorang ingin membebaskan atau memiliki seorang budak bagi dirinya sendiri, maka ia harus membayar sejumlah uang. Uang tebusan disebut dalam bahasa Yunani sebagai Lutron. Alkitab menyatakan berulang-ulang bahwa Tuhan Yesus menebus kita dari dosa. Maksudnya bahwa Tuhan membeli kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darahnya. Suatu harga yang sangat tinggi. 1 Petrus 1, 17-19. Sehingga kita yang dahulu menjadi budak iblis, sekarang bisa menjadi budak atau dulos Tuhan. Keempat penebusan di wilayah politik, saudaraku. Kawanan perang yang tidak diminta kembali, harus ditebus dengan sejumlah uang. Mereka adalah orang-orang yang tidak berdaya, yang ada dalam genggaman musuh. Nah, disini dibutuhkan intervensi dari pihak luar untuk bisa membebaskan para tawanan itu. Penebusan versi ini adalah pengertian penebusan di wilayah politik. manusia sebagai tawanan ditebus oleh Yesus dengan darahnya. Nah, saudaraku sekalian, jadi ada tatanan terkait dengan penebusan ini. Bicara mengenai penebusan itu ada di beberapa wilayah. Wilayah agama, pengadilan, perbudakan, dan politik. Pengertian penebusan di wilayah agama jelas. Di perjanjian lama, kita temukan bagaimana para tokoh-tokoh perjanjian lama memberikan korban penebusan dosa dirinya maupun keluarganya. Pengertian penebusan di wilayah pengadilan? Nah, ini banyak kasus yang kita bisa temukan dalam Alkitab. Jadi, kalau ada seorang yang mesti dihukum mati karena satu kesalahan, dia bisa menebus nyawanya dengan membayar sejumlah uang. Pengertian penebusan di wilayah perbudakan? Kan? Ini sudah biasa kita dengar. Budak-budak itu kalau mau dimiliki harus dibayar dengan sejumlah uang. Sedangkan penebusan di wilayah politik adalah tawaran perang yang kalau mau dibebaskan harus membayar sejumlah uang. Itulah kebenaran hari ini. Sola kerasia.